Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cagap kali ini. Sebanyak 54 panitia panwas cam pemilu serentak tahun 2024 Kabupaten Purbalingga dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga di aula sebuah rumah makan yang ada di wilayah kota Purbalingga. Pelantikan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan pada pemilu serentak tahun 2022 Kabupaten Purbalingga diawali dengan pembacaan surat keputusan pelantikan yang dilanjutkan pengambilan sumpah dan pelantikan panwas cam oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nur Hakim. Pelantikan disaksikan oleh unsur Verkopimda, para Kapolsek dan Ramil dari kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga serta sejumlah tamu undangan. Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nur Hakim mengungkapkan pelantikan dilakukan terhadap 54 panwaslu kecamatan. Masing-masing kecamatan terdiri dari tiga orang. Setelah dilantik diharapkan panwaslu bisa langsung bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi dengan unsur terkait di kecamatan. Kami Bawaslu Kabupaten Purbalingga telah melantik panwaslu kecamatan wilayah Kabupaten Kabupaten Purbalingga di 18 kecamatan dengan jumlah total sumber 54 orang panggota panwaslu kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan ada tiga panwaslu kecamatan. Pasca dilantik, teman-teman panwaslu kecamatan bisa langsung bekerja, bertugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kami juga sudah menyampaikan pesan untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah kecamatan baik dengan Tepuksek, Tepuksek, Tepukamil, dan Pak Samad termasuk Yirung Kepala Desa untuk membangun sinergi, memastikan pemilu 2024 berjalan dengan dan praktis, pemakaman, dan benar-benaritas. Usai pelantikan, panwaslu terlantik juga diberikan pemaparan dan pembekalan. Melalui pembekalan ini diharapkan para petugas panwaslu nantinya dapat bertugas secara profesional dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!